Rusia membalas sanksi yang kembali dijatuhkan oleh negara barat. Kini pihaknya resmi memangkas produksi minyak mentahnya sebesar 5% hingga 7% atau sekitar 500.000 hingga 700.000 barel per hari pulai awal tahun 2023. Gabar ini diungkapkan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk balas dendam atas sanksi yang dijatuhkan barat. Masalahnya negara barat serta kelompok negara tujuh telah menyetujui pembatasan harga ekspor minyak mentah di bawah sanksi kelompok G7, perusahaan pengapalan hingga layanan asuransi di seluruh dunia khususnya di wilayah Uni Eropa yang menangani kargo minyak mentah Rusia dilarang untuk beroperasi. Hal ini dilakukan apabila mereka menolak batas harga yang diusulkan sebesar 60 dolar AS per barelnya.